Al-Muqirah Al-Qurashi Al-Mahzumi Al-Maki Dahulu sebelum masuk Islam, nama Halid bin Walid sangat masyur sebagai panglima tentara kaum kafir Quraishi yang tak terkalahkan. Begitu gagah dan perkasanya Halid bin Walid, baik di medan perang maupun ahli dalam menyusun strategi perang. Saat perang Uhud melawan tentara muslimin, pimpinan Rasulullah banyak yang wafat sebagai syuhada dan terbunuh di tangan Halid bin Walid. Setelah itu Halid memerintahkan pasukannya untuk kembali, sejak itu Halid termenung terngiang selalu akan ucapan Nabi Muhammad SAW, dan penasaran akan sosok beliau. Maka, Halid mengutus seorang mata-mata untuk memantau dan mengamati aktivitas Nabi Muhammad SAW setelah perang Uhud tersebut. Setelah cukup lama mematamatai Rasulullah, akhirnya utusan Halid bin Walid melaporkan hasil pengamatan tersebut. Utusan Halid pun berkata, Aku mendengar semangat juang yang dikemukakan Muhammad kepada para pasukannya. Muhammad mengatakan, Aku heran kepada seorang panglima Halid bin Walid yang gagah perkasa dan cerdas, tapi kenapa dia tidak paham dengan agama Allah yang aku bawa. Sekiranya Halid bin Walid tahu dan paham dengan agama yang aku bawa, dia akan berjuang bersamaku. Halid akan aku jadikan jururundingku yang duduk bersanding di sampingku. Mendengar laporan mata-matanya tersebut, semakin membuat risau Halid bin Walid, hingga akhirnya Halid mengutuskan untuk bertemu Nabi Muhammad SAW. Dengan menyamar dan menggunakan topeng menutup wajahnya. Halid berangkat seorang diri dengan menunggang kuda dan menggunakan baju kebesarannya yang berhias emas serta mahkota, namun wajahnya ditutupi topeng. Ketika di tengah perjalanan Halid bertemu dengan Bilal yang sedang berdakwa kepada para petani. Dengan diam-diam Halid mendengarkan dan menyimak apa yang disampaikan oleh Bilal, yang membacakan Quran Surat Al-Hujarat ayat 13 yang artinya, Hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku, supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling takwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah maha mengetahui lagi maha mengenal. Halid terkejut, bagaimana mungkin Bilal bin Rabah yang ia ketahui sebagai budak hitam dan buta huruf bisa berbicara seindah dan sehebat itu. Tentu itu benar perkataan dan firman Allah SWT. Namun gerak-gerik mencurigakan Halid bin Walid diketahui oleh Ali bin Abi Tolib. Dengan lantang Ali berkata, Hai penunggan Buddha bukalah topengmu agar aku bisa mengenalimu. Bila niatmu baik aku akan layani dengan baik, dan bila niatmu buruk aku akan layani pula dengan buruk. Setelah itu dibukalah topeng, tampaklah wajah Halid bin Walid seorang panglima besar kaum kafir Qureshi. Dengan tatapan mata Halid berkata, Aku kemari punya niat baik untuk bertemu Muhammad dan menyatakan diriku masuk Islam, kata Halid bin Walid. Wajah Ali yang sempat tegang berubah menjadi berseri-seri. Tunggulah kau disini Halid saya akan sampaikan berita gembira ini kepada Rasulullah. Lalu Ali bin Abi Tolib bergegas menemui Rasulullah dan menyampaikan maksud kedatangan Halid bin Walid. Mendengar berita yang disampaikan Ali, wajah Rasulullah berseri-seri, lalu mengambil sorban hijau miliknya dan dibentangkan di tanah sebagai tanda penghormatan kepada Halid bin Walid yang akan datang menemuinya. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyuruh Ali menjemput Halid untuk menemuinya. Begitu Halid datang beliau langsung memeluknya, Ya Rasulullah, islamkan saya, kata Halid bin Walid. Lalu Rasulullah mengajarkan kalimat syahadat kepada Halid, maka Halid bin Walid telah memeluk agama Islam. Begitu selesai membaca syahadat Halid bin Walid melepaskan mahkotanya dan diserahkan kepada Rasulullah. Begitu pula dengan bajunya yang berkancingkan emas diserahkan juga. Namun begitu Halid bin Walid hendak mencopot pedangnya dan menyerahkan kepada Rasulullah, Rasulullah melarangnya. Jangan kau lepaskan pedang itu Halid, karena dengan pedang itu nanti kamu akan berjuang membela agama Allah bersamaku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walau alam.